Salah satu jam tangan turbilot yang paling ringan di dunia. Sebelum kita lihat jam tangannya secara langsung, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang jam tangan turbilon itu dibuat oleh siapa sih? Jam tangan turbilon memiliki sejarah yang menarik. Turbilon pertama kali dikembangkan oleh Abraham Louis Breguet pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1795. Breguet menciptakan turbilon sebagai respon terhadap masalah ketidakakuratan yang disebabkan oleh gaya gravitasi pada mekanisme jam tangan. Turbilon adalah sebuah komponen mekanikal dalam jam tangan yang berputar secara terus menerus untuk mengimbangkan pengaruh gravitasi terhadap kinerja mesin jam. Sejak penemuan breguet, turbilon menjadi simbol kealian dan kemewahan dalam dunia jam tangan meskipun pada awalnya dirancang untuk meningkatkan akurasi. Saat ini turbilon dianggap sebagai karya seni dan sering diaplikasikan dalam jam tangan mewah. Terutama ada di jam tangan mewah seperti RM Richard Mile, ada di Hublot, ada juga di AP. Salah satu yang paling terjangkau jam tangan turbilon itu adalah tech hire. Tech hire itu harganya hampir 400 juta. Saat ini saya sudah pegang jam tangan Hauva. Bisa jadi kalian baru pertama kali dengar jam tangan Hauva atau kalian sudah dengar begitu lama. Hauva merupakan jam tangan yang saat ini sangat populer di dunia. Kalian bisa lihat sendiri gantengnya, cakepnya jam tangan yang saya pegang Hauva ini. Hauva dimulai sudah 27 tahun lalu. Selama 27 tahun, Hauva menganalisa jam tangan Swiss dengan model-model terbaiknya. Diambillah dengan model terbaiknya, dibuatlah sebuah Hauva yang dimana Hauva mengklaim, bukan saya yang klaim ya, Hauva mengklaim bahwa kualitasnya jam tangan Hauva setara dengan jam tangan Swiss dengan harga 1%. Kalian bisa lihat sendiri apakah ini setara apa enggak, kalian boleh lihat. Kalau menurut saya ini sih ganteng banget, ya. Cakep banget ya. Kalau kalian lihat sekilas, ya. Ini seperti jam tangan salah satu inisialnya R, ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah full carbon. Jadi ini bener-bener ringan banget. Dan ini sudah saya timbang juga, beratnya cuma 89 gram. Jadi ini enggak sampai 90 gram, ini bener-bener ringan banget. Untuk lebih detailnya, saya akan kasih tahu fitur dari Hauva Torbilon ini. Hauva Torbilon memiliki diameternya dia 4,5. Dan ini bodinya semua sudah full carbon. Untuk kacanya sendiri juga, dia menggunakan kaca safir. Untuk dialnya, dikombinasi dengan warna merah yang membuat jam tangan ini semakin mewah. Kalau sekilas, kalau dilihat jam tangan ini, kalau tidak kelihatan Hauvanya, mungkin sekilas kalian juga pikir kalau ini, oh ini kayaknya RM, ya. RM model serinya, ini yang seri rantai, ya. Untuk rantainya juga, semua dia pakai karbon semua. Hauva 2311 ini menggunakan movement Torbilon. Kalian bisa lihat Torbilonnya itu di sini. Se, sekeliling sini, ya. Untuk rantainya ini, tidak ada buckle-nya kalian lihat sendiri. Ini enggak ada buckle, ya. Mungkin kalian yang pertama kali beli Hauva, mungkin kalian bingung, ya. Gimana cara pakainya, gimana lepasnya. Jadi, buckle-nya ini saya kasih tahu, ya. Awalnya saya juga enggak tahu, ya. Buckle-nya ini tinggal ditarik aja. Jadi, coba-coba ditarik aja. Eh, ternyata bisa ditarik, tuh. Ditarik seperti ini. Backcase-nya kalian juga bisa lihat. Dia menggunakan open backcase. Jadi, di belakang di sini ada tulisan 35JW. Hauva ini mengklaim power system-nya sampai 40 jam. Dan Hauva juga mengklaim water resistance-nya sudah sampai 100 meter. Sebenarnya kalau 100 meter juga bukan jam untuk renang, sih, menurut saya, ya. Jam Hauva ini kan sebenarnya jam tangan fashion. Kalau dipakai renang juga sayang, ya. Harganya juga lumayan. Kalau dipakai renang, mendingan beli jam tangan yang lebih terjangkau, yang memang ditujukan untuk berenang. Dan ini posisi di tangan saya beratnya 70 kg. Oke juga. Keren juga, ya. Kalau saya pakai di tangan saya sih oke banget, ya. Kalau misalnya saya ketemu, pas lagi ketemu teman saya, mungkin dikira ini, oh, ini RM, loh, ya. Jamnya keren banget, gitu. Kalau kesimpulan dari saya, Hauva 2311 ini, dengan harga sekitar 50 jutaan, kalau orang nggak hobi jam, mungkin dia nggak liatnya biasa-biasa aja. Kalau buat saya yang memang hobi jam, harga 50 jutaan dengan turbilon, dengan Hauva mengklaim dengan kekuatan mesin setara dengan jam tangan Swiss, harusnya ini nggak mahal. Dimana kalau menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah sini, ya, agar kita bisa diskusi. Dengan harga 50 jutaan, mungkin dipikiran orang itu jam tangan China itu, mungkin jam tangannya, ya, mungkin kayak jam tangan pasar, ya. Tapi kalau yang satu ini, sangat berbeda sekali. Kalau dari segi proses handmade-nya dia, dari proses perusahaannya, dari segi proses pembuatannya, dari segi perusahaan yang mengklaim bawa dia setara dengan Swiss, harusnya buat kalian yang mau koleksi jam tangan Hauva ini, boleh dipertimbangkan juga sih, ya. Next, saya akan membahas jam tangan Hauva, yang dimana bodinya menggunakan kaca safir semuanya. Buat kalian yang mau saya bahas jam tangan apa lagi, kalian juga boleh tinggalkan komentar di bawah sini, ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, ya. Agar saya semakin semangat untuk membuat konten seperti ini.